Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biaksanin ilai yaubidin Wa ba'ad Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman, islam Dan juga ihsan Kemudian salawat dan salam Mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabi'ana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Kepada seluruh ahlubaitnya Para sahabatnya serta orang-orang Yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya Hingga akhir zaman Kemerdekaan adalah terbebasnya Suatu bangsa, negara, serta agama Dari segala bentuk hegemoni Dari segala bentuk pengaruh dan juga tendensi Dari bangsa, negara, dan juga agama yang lainnya Maka kemerdekaan adalah bagaimana terbebasnya Ya suatu negara Ya dari segala bentuk pengaruh, bangsa, dan negara yang lainnya Ketika membahas tentang kemerdekaan tentu saja Kita bisa melihat dari beberapa perspektif Yang pertama, bahwa dalam perspektif agama tentu saja Merdeka itu adalah terbebasnya manusia Terbebasnya seorang hamba dari peribadahan Kepada selain Allah Azza wa Jalla Maknanya bahwa manusia yang merupakan makhluk hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki tugas untuk beribadah kepadanya Sebagaimana dalam Quran surat Azhariyah ayat ke-56 Maka kemudian ya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah hanya kepadanya saja Yaitu kepada Allah Azza wa Jalla Maka ketika seseorang, ketika seorang hamba, ketika manusia itu Dia mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan terbebas ya dari segala bentuk ibadah Terbebas dari segala bentuk kekangan, peribadahan, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah sejatinya makna dari ibadah Ini dalam perspektif agama Bahwa ketika seseorang itu mampu untuk beribadah Tidak ada pengaruh, tidak ada hegemoni, tidak ada pemaksaan Untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia mampu untuk menyembahnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah makna merdeka Kemudian yang kedua adalah bagaimana makna merdeka Kita pahami dalam perspektif bangsa dan negara Kita lihat bagaimana kemerdekaan itu adalah terbebasnya Suatu bangsa dan negara dari segala bentuk penjajahan Dari segala bentuk kolonialisme, dari segala bentuk pengaruh dan hegemoni Dari bangsa dan negara yang lainnya Makna lainnya berarti bangsa dan negara yang merdeka adalah Bangsa dan negara yang dia itu memiliki kedaulatan Dia memiliki kebebasan untuk bagaimana Melaksanakan kemudian juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada Tanpa dipengaruhi oleh bangsa dan negara yang lainnya Nah dalam hal ini konteks dari kemerdekaan Indonesia Tentu saja adalah dalam konteks kemerdekaan bangsa dan negara Bagaimana Indonesia yang sudah merdeka Terbebas dari segala bentuk penjajahan Kedaulatan Kedaulatan yang dirampas Penjajahan serta penguasaan dari wilayah-wilayahnya Dari para bangsa penjajah itu Kemudian mampu untuk berdiri sendiri Berdaulat sendiri Dan menjadi bangsa yang harus Yang mampu menentukan nasibnya sendiri Inilah kemudian makna dari merdeka Dalam konteks berbangsa dan juga bernegara Nah kumpulan dari dua ini Bagaimana perspektif merdeka dalam agama dan juga bangsa dan negara Maka kita menemukan bagaimana Sejatinya kemerdekaan itu adalah terbebasnya Ya bangsa dan negara secara fisikal Secara fisik dari segala bentuk penjajahan Dari segala bentuk pengaruh Dari segala bentuk hegemoni dari bangsa dan negara yang lainnya Tetapi kemudian Bahwa kemerdekaan ini juga dia bukan hanya sifatnya fisik Tetapi dia juga bermakna spiritual Dan juga bermakna kejiwaan Dalam makna Nah dia memiliki nilai-nilai Dia memiliki budaya Dia memiliki keyakinan Kepercayaan agama yang tidak dipengaruhi Ya atau tidak dipaksakan oleh agama, negara, ataupun bangsa dan juga kepercayaan yang lainnya Sehingga kita menemukan satu fakta ya bagaimana Sejatinya makna merdeka ya adalah terbebasnya Terbebasnya ya bangsa dan negara serta seluruh masyarakatnya Dari segala bentuk penjajahan Baik secara fisik maupun secara mental spiritual Dan ini menjadi makna yang komprehensif ya bagaimana ternyata ya merdeka itu tidak hanya dari sisi fisik Alhamdulillah kita bangsa Indonesia sudah merdeka ya Terbebas dari penjajahan fisik Dari kalangan atau dari bangsa-bangsa penjajah kolonial ya Tetapi kemudian ya langkah berikutnya Atau pekerjaan berikutnya adalah Bagaimana kemerdekaan itu juga dalam sifat mental spiritual ya Bagaimana juga ekonomi Kemudian juga budaya Kemudian sosial kita Ini harus betul-betul merdeka Harus betul-betul berdaulat ya Tidak ada pengaruh ekonomi ya Tidak ada dalam makna ekonomi kita juga bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi Tanpa dihegemoni oleh bangsa dan negara yang lainnya Kemudian juga budaya kita jangan sampai juga terpengaruh oleh budaya-budaya bangsa dan negara lain Yang tidak sesuai dengan jati diri dari bangsa kita ini Termasuk juga kepercayaan ya Agama bahwasannya bagaimana merdeka itu adalah seorang hamba itu meyakini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah rohbul alamin adalah pencipta semesta raya ini Yang harus disembah ketika dia diberikan kebebasan Dalam makna merdeka maka setiap warga negara diberikan kebebasan untuk beribadah Untuk menyembah kepada hanya Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sejatinya makna dari merdeka Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat anugerah merdeka ini Sehingga ke depan kemerdekaan kita bukan hanya secara fisik terbebas dari penjajahan Tetapi kita akan merdeka kita akan berdaulat dari sisi ekonomi Dari sisi budaya Dari sisi sosial dan juga bagaimana kita merdeka dalam perspektif agama Yaitu kita mampu ya kita sebagai warga negara Ya diberikan kebebasan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip dari syariah Aturan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam Demikian Wallahu'a'lam bisohab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton